Pemirsa Direkturat Narkoba Polda Jambi mencium meningkatnya peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Provinsi Jambi kerap menjadi perlintasan, maka dari itu Polda Jambi berkoordinasi dengan polda-polda lainnya untuk memberantas masuknya peredaran narkoba. Direkturat Narkoba Polda Jambi mencium peredaran narkoba di akhir tahun kian meningkat. Diakui oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Paul Thomas Panjisus Bandaru, bahwa Provinsi Jambi kerap menjadi daerah lintasan peredaran narkoba baik dari jaringan Aceh, Medan, dan Piau yang biasanya dilewati untuk tujuan Pulau Jawa. Dari pengungkapan beberapa kasus terakhir, Polda Jambi sendiri berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jaringan Piau dan Aceh yang diantaranya memang akan dikirim ke Jambi. Thomas mengatakan jelang akhir tahun ini pihaknya meningkatkan pengawasan baik di Provinsi Jambi maupun pengecegahan masuk dari Provinsi Tetangga. Untuk itu, Polda Jambi juga berkoordinasi meningkatkan pengawasan dengan Polda-Polda Tetangga seperti Polda Sumatera Selatan, Aceh, Riau, dan Sumatera Utara. Narkoba dari luar provinsi atau jaringan-jaringan lainnya? Dari pemantuan kami memang terjadi ada peningkatan, tapi seperti yang akan kita tahu, Jambi ini adalah perlintasan perlintasan daripada jaringannya tersebut narkoba. Kita juga berharap di Polda-Polda lain sudah melakukan operasi dan kita ketahui bersama di Riau, di Sumatera Utara, di Aceh, itu mereka gejar sekali. Jadi harapan kita, kita juga meningkatkan upaya juga melakukan penyelidikan, kita melakukan upaya untuk menekan anggota narkoba sejalan. Karena kalau kita harus bersama-sama sempurna Polda-Polda lain untuk bersama-sama untuk mengurangi ataupun mengerjakan penyelidikan narkotika. Selain koordinasi dengan Polda lainnya untuk melakukan penjagaan di wilayah provinsi Jambi, Polda Jambi juga melakukan operasi antinarkotika atau ANTIK yang merupakan operasi tahunan di jajaran kepolisian. Dimas Ancaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.